Pemirsa Anda masih menyaksikan breaking news, kali ini bersama saya Anissa Dasuki dan seperti apa kondisi terkini pengungsian? Sudah dadakan kami Esra Ambarita di pos pengungsian di Pendopo Pemkap Cianjur. Esra, bagaimana kondisi terkini di Pendopo? Ya, selamat malam Anissa dan juga Pemirsa terkait situasi terkini di Pendopo Balai Kota Kabupaten Cianjur. Ini masih aktif untuk dibuka karena disinilah menjadi pusat bagaimana masyarakat mendapatkan informasi mengenai update terkini dari kasus maupun pendapatnya dari jenazah. Karena tadi dalam konferensi pers ini disebutkan ada update terbaru untuk hari ini di mana jenazah semakin bertambah yakni sudah berada di angka 268 dan mereka pun yang mengalami luka-luka ini semakin meningkat. Ini sudah dua kali lipat dan tadi juga ini disampaikan sudah ada sebanyak 122 orang yang teridentifikasi dan sekitar 150 orang yang masih terus dicari karena banyaknya laporan dari masyarakat bahwa keluarga masih hilang dan masih tertimbun. Inilah yang menjadi fokus pemerintah yakni mengevakuasi korban, menyuplai makanan dan memastikan bahwa masyarakat yang masih bertahan ataupun yang berada di pengungsian ini masih dalam kondisi aman dan selamat. Dan tadi juga dalam konferensi pers disampaikan oleh pihak BMKG bahwa memang per hari ini sudah terjadi sebanyak 145 kali guncangan ataupun gempa susulan di Cianjur. Kendati demikian ini masih bersifat normal ataupun tidak setinggi yang hari pertama yang mencapai 5,6 maknitudo. Ini hanya mencapai 1,2 kemudian di 4,1. Kemudian kami sempat bertanya apakah akan ada gempa susulan ini disampaikan memang akan ada sepanjang 4 hari ini namun ini tidak akan lebih tinggi atau masih normal seperti itu dan masyarakat diminta untuk tetap waspada, berhati-hati dan untuk diminta tetap dipungsian dan tidak merapat ke rumah yang sudah terkena bencana. Kembali ke Anda, Adisa. Esra, untuk para pengungsi di Pendopo, baik-baik-baik. Terima kasih Esra Ambarita melakukan langsung dari Pendopo PMK Kabupaten Cianjur telah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.